Taman Kanak-kanak Dharma Siwi menggelar Open House, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu 27 April 2019. Berbagai pertunjukan seni dan budaya dilakukan sejumlah siswa-siswi yang juga berasal dari sekolah pendidikan anak usia dini di sekitar TK tersebut. Wakil Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta, Irma Gamal Sinurat mengatakan Open House digelar untuk memperkenalkan program yang dimiliki TK Dharma Siwi yang menempati aset Provinsi DKI Jakarta. Tak hanya mengundang orang tua, siswa-siswi TK ini namun juga turut mengundang masyarakat sekitar. Open House bertujuan untuk memperkenalkan bahwa TK ini membuka pendaftaran dan juga memperkenalkan program baru. Mengundang orang tua dan masyarakat sekitar mengetahui bahwa di sini ada TK yang luar biasa. Ujar Irma saat ditemui di TK Dharma Siwi, Jalan Sunteragung Utara, RT3 RW18, Kelurahan Sunteragung, Tajum Priok, Jakarta Utara, Sabtu 27 April 2019. Tim Liputan Komifotik Jakarta Utara melaporkan. Tim Liputan Komifotik Jakarta Utara, Tim Lipawan Ren Gueye. Tim Lipan Komifotik-sela.